Hari ini kita akan belajar kembali, sekarang buka di Roma Fasal yang ke-8 mulai hati yang ke-29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Setelah kita ini orang yang dipilih Tuhan menjadi orang yang lahir baru Dapat pewahyuan, mata hati kita dibukakan Kita disingkapkan kebenaran dan kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja Sejak kita undang Yesus masuk dalam hati kita Ada perjalanan yang harus kita tempuh setiap hari Perjalanan itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan Semakin hari harusnya, semakin kita kenal Tuhan Semakin kita kenal kebenaran, semakin kita melayani Terutama ini yang hamba Tuhan harusnya Hamba Tuhan semua tanpa terkecuali Semua yang terlibat pelayanan dalam hal-hal pelayanan apapun juga harusnya Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Semakin hari semakin menghidupin firman Semakin hari semakin kenal Tuhan secara pribadi Hidupnya harusnya memiliki kuasa, otoritas, urapan, dampak Dan semakin hari semakin mati menjadi serupa segambar dengan Tuhan Saya tidak habis pikir orang yang ngakunya kenal Tuhan Ngakunya dekat dengan Tuhan Tapi gak bisa mematikan semua keinginan daging kita Semakin kita kenal Tuhan Kita itu kan menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Dia Mulut kita Kita jaga hati-hati Gak mau ngomong sembarangan Gak mau serampangan Sekalipun melihat keburukan, kejahatan di depan kita Kita gak mau ngomong, ngomentar sembarangan Kita jaga mulut kita supaya keluar dari mulut kita itu berkat bukan kutuk Sikap kita, perlakuan kita semakin hari harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan Nah waktu kita ngambil keputusan untuk menjadi orang yang ikut Tuhan dan percaya Tuhan Mengundang Yesus masuk dalam hati kita Kita menjadi orang yang lahir baru Mulai saat itulah Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang di dalam hati kita Dia akan mencabut semua kejahatan Dia akan memproses membentuk kita Menajam dengan kita Semakin ditarik pada pusat gendaknya Tuhan Sekarang yang jadi masalahnya Waktu diproses dibentuk itu Respon hati kita itu seperti apa Kita mau terima Apa tidak Kebanyakan orang malah melawan Kebanyakan orang malah bereaksi salah Kebanyakan orang Sekalipun dia udah ke gereja bertahun-tahun Ketika ngalami pembentukan proses pemurnian di dalam hidupnya Ditarik dekat dengan Tuhan Malah reaksinya salah Beberapa hari yang lalu saya Ketemu orang Ketika dibentuk Tuhan katanya Enggak terima Apakah ada orang yang sedang ngalami proses Problem dengan keluarganya Dengan suaminya Dengan pasangan hidupnya Dia enggak mau mengampuni pasangannya Saya pikir itu keputusan hidupmu sendiri Kalau engkau sedang diproses Tuhan Dibentuk Tuhan Dan engkau ngambil keputusan yang salah Masalahmu enggak akan selesai Engkau juga enggak akan Didapatin berkenan di hadapan Tuhan Loh Tuhan itu mau bentuk kita Diubah kita menjadi serupa segambar dengan dia Untuk dipercayakan perkara ilahi Hidup kita suatu hari Nah akan memerintah bersama Kristus Di kerajaan seribu tahun Di langit baru dan bumi baru Kita hari ini sedang dipersiapkan Dimurnikan Diremukkan Diproses Dibawa berjalan dalam pusat gendak Tuhan Harusnya Hari demi hari Perjalanan kita Semakin menjadi serupa Degambar dengan Tuhan Sekarang coba cek masing-masing Kita udah menjadi orang Kristen Yang ke gereja bertahun-tahun Coba dicek Ada yang 10 tahun 20 tahun 30 tahun Bahkan sampai tua di gereja Apalagi yang sudah pelayanan ini Semakin hari pelayanan Kau semakin kedagingan Kau enggak mati daging Hidup pun enggak akan didapatin Berkenan di hadapan Tuhan Karena daging yang mengontrol Dan daging yang mengendalikan Ujungnya akan pada kebinasaan Orang semakin kenal Tuhan Semakin ngalami Tuhan Semakin mengerti firman Bersatu dengan firman Hidupin firman Harusnya semakin mati Terhadap dirinya sendiri Yang hidup apa Tujuan Tuhan Karakter Tuhan Yang harusnya manifestasi Dalam kehidupan kita Saya enggak habis pikir Kalau udah diambat Tuhan Itu masih mata duitan Masih pingin Dipuja orang Diakuin orang Dihormatin orang Dapat status Dapat ini Dapat itu Yang pengejaran Dalam hidupnya salah Enggak layak Menurut saya Jadi ambat Tuhan Lebih baik Ngejar seperti orang dunia Jadi Bisnismen Jadi pengusaha Memang fokusnya pada profit Dan keuntungan Sekarang aja Hari ini aja Banyak pengusaha Banyak bisnismen Yang hidupnya takut akan Tuhan Pikul salib sangkal diri Apalagi yang pelayan Tuhan Harusnya melebihi Hidup di atas rata-rata Kalau kita berjalan Dalam kehendak Tuhan Kemauan Tuhan Berjalan dalam Pikul salib sangkal diri Tambah hari Harusnya hidup kita Semakin dibawa Berkenan di hadapan Tuhan Berjalan dalam Ketetapan Tuhan Menikmati semua janji-janji Tuhan Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita Hidup kita Tambah hari Tambah mencerminkan Kemuliaan Tuhan Bukan malah kedagingan Saya gak habis pikir Kalau tambah hari Ikut Tuhan Tambah sering jatuh dalam dosa Jatuh bangun dalam dosa Babak belur Kena problem Kita bisa kena problem Karena kegagalan Kebodohan Ketidakmengertian kita Firman di masa yang lalu Tapi setelah kita ngerti firman Kan kita harus bertubat Harus berubah Harus menjadi Diubahkan pelan-pelan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Karena Tuhan mau Kita ini menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Manusia diciptakan pertama kali Diciptakan serupa Segambar dengan Allah Karakternya Kelakuannya Sifatnya Perkatanya pun Seperti Tuhan Karakter dan kelakuannya Mencerminkan Supaya Pak Bisa bersekutu dengan Tuhan Setiap hari Bergaul dengan Tuhan Manusia Pertama kali memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Sebelum dia jatuh dalam dosa Bergaul setiap hari Ngobrol Lu Tuhan tuh pengen Sampai hari ini Pengen ngobrol Cerita bareng sama kita Yang jadi masalahnya kan kita gak mau Yang jadi masalahnya Ada penghalang Dosa dan kelemahan Ketagingan kita Bagaimana mungkin kita bisa deket Tuhan Kalau hidupnya jatuh terus Dalam dosa Makanya kita perlu menguduskan diri setiap hari Lah perjalanan kita setiap hari kan harus berubah Dari mana satu kepada mana yang lain Dari kemuliaan yang semakin besar Semakin diubah hidup kita Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Bukan malah kacau dan bawa belur Loh kalau hari ini kacau dan bawa belur Dia bertobat balik kepada Tuhan Izinkan Tuhan memproses Meremukkan dan memulihkan Tidak ada namanya kemenangan Sampai kita itu benar-benar Diremukkan Diproses Tidak ada kemenangan tanpa peperangan Peperangan yang berhasil dengan kemenangan Kita akan menerima jarahan Kita akan menerima berkat Yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Perang merawan dagingmu Perang merawan hawa napsumu Perang merawan ego dan amarahmu Ini penting sekali setiap hari Kita setiap hari Hidup kita selama ini di muka bumi ini Bumi ini dikuasai oleh roh jahat Dikuasai oleh iblis Kita sebagai anak percaya yang diberikan otoritas dan kuasa Jangan sampai di tipu setan Kita harus menang segala macam Tipu daya setan Yang kita harus merebut segala sesuatu yang setan sudah merebut Kita tarik kembali untuk kemuliaan nama Tuhan Hidup kita akan memiliki otoritas dan kuasa seharusnya Tapi Kalau semakin hari Semakin kedagingan Saya gak bisa pikir loh Kita ini Akan diperhadapkan dengan hal yang menyenangkan hati kita Setiap hari Bertemu dengan orang yang menyebalkan Gak menyenangkan Gak mengenakan Kata-katanya menyakitkan Sikapnya buruk Memperlakuan kita buruk Berendahkan kita Banyak macam Kita harus cukup Gak perlu bereaksi Kita hanya cukup diam Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Kita harus berserah sepenuhnya di tangan Tuhan Biar Tuhan sendiri yang beracara Biar Tuhan sendiri yang bekerja Biar Tuhan sendiri yang campur tangan Kita akan melihat penyertaan Tuhan Kedahsyatan Tuhan Kuasa Tuhan Keajaiban Tuhan Menyertai hidup kita Tambah hari Hidup kita Akan orang lihat Oh ini beda ya kelakuannya Ini beda sikapnya Ini beda kalau ngadepin masalah Ini beda kalau Memperlakukan orang lain Orang akan melihat Apa yang kita lakukan setiap hari Aktivitas hidup kita Mencerminkan siapa Harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan Semakin hari harusnya hidup kita semakin Diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Harusnya hidup kita Semakin hari semakin mendekatin Ke arah Yesus Kristus Tuhan Bukan malah kacau dengan Bapak Belur Harusnya Kita komitmen dengan Tuhan Kita melayani Tuhan Kita matikan semua keinginan daging dan hawa napsu kita Kita taruh di hadapan Tuhan Mati Baik ibu Harusnya kita mati terhadap diri sendiri Orang mati itu seringkali malah gak bereaksi apa-apa Orang hidup bahkan bereaksi Orang yang mati Mau dia apapun juga Dia akan diam Kita harus mati Diam dalam hadirat Tuhan Kita harus berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita harus menaruh hidup kita sepenuhnya Di hadapan Tuhan Di Masmur 46 Ayat yang ke-10 Atau ayat yang ke-11 Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah Kita disuruh diam Dan mengetahui bahwa Kita memiliki Allah yang dasar dan luar biasa Kita akan melihat bagaimana Allah yang ditinggikan di antara bangsa Dia di atas muka bumi ini Kita Kalau disertain Tuhan Disertain Tuhan Berjalan dengan Tuhan Menghidupin kebenaran Kita menghadapin hidup Atau melakukan aktivitas apapun Diperlakukan seperti apapun juga Kita akan diam saja Tenang saja Kita nantikan Tuhan Kita lihat pembelaan Tuhan Bukan malah marah Mamuk-mamuk Orang semakin deket Tuhan Semakin mematikan emosinya Matikan kedagingannya Matikan hawa nafsunya Menaruhnya semuanya Kepada buah Pusat ketahak Tuhan Tuhan Ternyata Pengen mendapatin Seseorang yang bisa dipercayakan Orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik Mengendalikan emosi Hawa nafsu karakternya Sepenuhnya Berjalan seperti ketetapan Tuhan Baru Tuhan bisa percayakan Kalau tidak nanti akan melah Jadi batu sandungan Nama Tuhan tidak dipermuliakan Tuhan sampai hari ini mencari orang yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Untuk dilimpai kekuatan dan kuasa Untuk membuktikan Pada semua orang di muka bumi ini Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Perkasa Raja yang Akan memerintah untuk kekal selama-lamanya Suatu hari Bayangkan Bapak Ibu Kalau hidup kita Berjalan dalam ketetapan Tuhan Semakin diubah menjadi serupa Segemar Tuhan Hidup kita itu mempengaruhi banyak orang Orang yang banyak diselamatkan Melalui hidup kita Karena Tuhan bekerja secara maksimal Tapi kalau hidup kita penuh kedagingan Hidup kita Egonya Mikirin semua Hawa nafsu yang mengendalikan Bagaimana mungkin Tuhan dimuliakan Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Bagaimana kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita Kita harus menaruh Hati kita sepenuhnya Di hadapan Tuhan Tidak ada yang lain Ini perjalanan yang harus kita genapin Ketika kita dipanggil menjadi orang percaya Panggilan kita yang pertama adalah Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Banyak orang lupa Ketika menjadi orang Kristen Dia ingin menjadi Tuhan buat orang lain Dia menghakimi Dia menuduh Dia memfitnah Dia memaki Bahkan orang-orang yang ngerti kebenaran firman pun Dan orang-orang yang melayani Tuhan pun Berusaha menjadi hakim Berusaha menjadi Tuhan buat orang lain Dia maki orang lain Dia tuduh Dia sesat Sesatkan Dia hakimin orang lain Dia labelin orang lain semaunya sendiri Kita Semakin cinta Tuhan Semakin deket Tuhan Semakin mati Mati terhadap diri Sendiri Mati terhadap sekinginan daging Mati terhadap ego kita Tapi kalau kita yang ngaku cinta Tuhan Ngaku melayani Tuhan Ngaku ngerti kebenaran Tapi suka ribut di media sosial Suka berantem Suka ngelegin orang lain Suka bermusuhan Merasa benar sendiri Artinya belum mati Dagingmu belum mati Perlu dimatikan Kita sama-sama harus mematikan keinginan daging kita Semakin hari Semakin mati Semakin mati Biar kendak Tuhan yang muncul Rencana Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita Harusnya Kalau kita mati terhadap diri kita sendiri Kendak Tuhan yang ngontrol dan mengendalikan Tapi kalau daging kita masih hidup Ya Rencana kita Tujuan kita Ide kita Gagasan kita yang kita kerjakan Bukankah kita ini Adalah anak-anak Tuhan Mati adalah keuntungan bagiku Dan ketika aku hidup Aku harus memberi buah Hidupku bukan aku laki Tapi Kristus yang di dalam aku Harusnya Hidup kita kan memang dikendalikan oleh kendak Tuhan Menjalankan rencana Tuhan Menjalankan ketatapan Tuhan Berjalan dalam kekudusan Dalam kesucian Lalu bagaimana mungkin Orang yang ngaku kebenaran Ngerti kebenaran Berjalan dalam kebenaran Tapi suka Melihat Sisi jelek orang lain Sisi buruk orang lain Bukankah kita harus dibawa Semakin ngerti kebenaran Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan Masa Tuhan ngeliat sisi jelek orang lain Sisi buruk orang lain terus Bukankah orang Tuhan kita harus memakai kacamata Tuhan Semakin dekat dengan Tuhan Semakin ngerti kebenaran Semakin memiliki hikmat dan kebijaksanaan Loh Pak Dia akan bikin kesalahan Dia akan berurusan Itu urusannya dia dengan Tuhan Apa urusan dengan kita Kan bagian kita bukan untuk merubah orang lain Bagian kita itu merubah diri kita sendiri Kita berubah menjadi serupa gambar dengan Tuhan Baru orang lain melihat perubahan itu Orang lain itu diubahkan melalui kehidupan kita Tapi kalau kita coba ngotot jadi Tuhan buat orang lain Menghakimi Menuduh Melakukan apapun juga lah Seakan-akan kita ini yang paling benar sendiri Apakah orang lain bertobat Orang lain justru malah kepahitan Hidup kita harus real menjadi berkat Hidup kita real harus menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Memiliki dampak, otoritas, kuasa nama Tuhan Dipermuliakan melalui kehidupan kita Baik ibu Perjalanan hidup kita setiap hari Adalah perjalanan Untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Dimatikan dalam semua keinginan Awan nafsu kita Semakin kau mati Ketika kau menghadapi masalah tekanan impitan Kau hanya fokus melihat Tuhan Biar gendak Tuhan yang jadi Tapi waktu Diperhadapkan hal buruk, hal jerek Apalagi hal yang menyinggung perasaannya Tiba-tiba marah, emosi Gak terima bila diri Artinya Engkau perlu dimatikan Saya perlu dimatikan Kalau kita ini Disinggung orang Disakitin orang Dan kita teriak Rasanya gak terima Kadang gak ngomong Tapi di dalam hati kita kan Tuhan tahu Sikap hati kita seperti apa Bergemuruh, meledak-ledak Artinya kita perlu dimatikan Perlu mati di dalam Kristus Kalau kita mati Orang mau perlakuan buruk kayak apapun Mau fitnah, mau tuduh Caci maki, jelekkan, rendahkan Kita tenang saja, diam saja Orang kita udah mati di dalam Kristus Biar Kristus sendiri yang bela Kalau kita bela ya kita akan dapat pembelaan Kita sendiri ya Tuhan gak akan nyatakan kemuliaannya Semakin kita kenal Tuhan Mati daging Pikul salib sanggal diri Semakin mati Engkau gak akan bereaksi apa-apa Orang mati itu gak bereaksi Semakin kita dekat dengan Tuhan Ada urapan yang mengalir lewat hidupmu Gak mungkin gak Kalau engkau hanya pintar ngomong Kenal Tuhan Hanya Sebatas tulisan Kenal Tuhannya atas Dasar pengetahuan Kenal Tuhan atas dasar Ajaran guru Ajaran pendeta Tapi gak ngalami Tuhan Hidupmu gak akan berubah apa-apa Hanya kepalamu yang disip pengetahuan Engkau gak mengalami Tuhan secara pribadi Malah menjadi sombong Angkuh Belaku Sok-soan Tapi kalau kita ngalami Tuhan Hidup kita Setiap hari berjalan bersama Tuhan Hidup kita semakin diubah Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Ya karakter Tuhan yang nempel Gak mungkin enggak Tapi kalau Semakin hari karakter kita Semakin busuk Buruk Jahat Tukang Hakimi Merasa benar sendiri Loh selama ini Kamu deket sama siapa Kalau gak kedeket dengan daginganmu Ya kamu deket dengan setan Karena manifestasinya kan membuktikan Karakter siapa Yang manifestasi dalam kehidupan kita Karakter Tuhan Karakter kedagingan Atau karakter iblis Harusnya kan kita mencerminkan Kemuliaan Tuhan Menjadi Serupa segambar dengan kritis Dalam kemuliaan yang semakin hari Semakin bisa dilihat orang Semakin nyata Semakin terang-terangan Orang bisa melihat Kemuliaan Tuhan yang memancar Dalam kehidupan kita harusnya Harus itu Semakin deket dengan Tuhan Urapanmu semakin tebal Musa deket dengan Tuhan Urapannya tebal Orang Israel gak tahan Dengan hadirat Tuhan Gak tahan dengan hadirat Tuhan Yohanes Deket dengan Tuhan Ngalami Tuhan sendiri Diwahyukan Kita wahyu Dalam Yohanes itu deket dengan Tuhan Tulisan Yohanes itu Wahyu Dalam sekali Dalam Memiliki Hikmat pengertian Pengetahuan yang dalam Beda dengan yang lain Paulus ngalami Tuhan Hidupnya diubahkan Tuhan Kita Ngaku deket dengan Tuhan Malah sombong Belagu sok-sokan Engkau gak deket dengan Tuhan Kamu ngerti Hanya sebatas pengetahuan Tapi gak ngalami Tuhan Alami Tuhan Hidupmu pasti berubah Mulutmu berubah Kelakuanmu berubah Sikapmu berubah Semakin mendekatin Ke arah Yesus Kristus Tuhan Dan pasti nama Tuhan Dipermuliakan Amen Saya berdoa Bapak Ibu Terus berjalan Kondisi apapun Situasi apapun Semakin mendekat Menjadi serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Tuhan Orang akan melihat Kemulihan Tuhan Dinyatakan melalui kehidupan kita Orang akan melihat Bagaimana penyertaan Kuasa Dalam hidup kita Saya yakin dan percaya Orang kalau deket dengan Tuhan Ngaku deket dengan Tuhan Menyembah Tuhan Rajin nyembah Tuhan Ada urapan dalam hidupnya Ada kuasa yang mengalir dalam hidupnya Mulutnya berkuasa Sikap tindakannya berkuasa Doanya berkuasa Dan hidupnya akan mengalami kemenangan Bukan hanya berhenti sampai situ Jadi berkat bagi banyak orang Mencerminkan kemuliaan Tuhan Yang semakin hari semakin Bisa Dirasakan dan nikmatin Manifestasi kuasa Tuhannya itu real Bukan hanya teori Kenal Tuhan Kenali pribadi Jangan hanya kenal Sebatas tulisan Tapi alami Tuhan Secara pribadi Hidupmu Semakin berubah Semakin dibawa Menjadi serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Tuhan Amen Besok kita lanjutkan lagi Dan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton